Kondisi truk bermuatan minuman ringan ini hancur usai terjatuh ke dalam jurang sedalam 7 meter di tikungan kilometer 12 jalur Singaraja dan Pasar Kamis Pagi. Ini terjadi karena rem truk yang dikemudikan oleh Suwardi dan keneknya Oki blong dan tidak berfungsi baik. Beruntung insiden ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Keduanya hanya terluka ringan. Peristiwa Lekalanta sering terjadi di kilometer 12 ini. Karena jalur yang curam, polisi pun meminta pengembudi berhati-hati dan memastikan kondisi kendaraannya prima. Sementara itu di kota Madiun, ban meletus, truk tangki penuh muatan solar hilang kendali hingga menerjang dua pohon di tepi jalan. Bagian depan truk tangki yang dikembudikan Agus Sutikno rusak parah. Sementara sang nenek, masyahid, lolos dari maut setelah sempat menghindar saat bagian depan truk menghantam pohon. Kecelakaan bermula saat truk melaju menuju wilayah Dolopo Madiun untuk kirim BBM jenis solar. Tiba-tiba ban bagian belakang sebelah kiri meletus. Hilang kendali, truk pun menerjang pohon. Kecelakaan tunggal ini ditangani saat laka lantas Polres Madiun kota. Sementara hingga kamis pagi, truk tangki BBM itu masih dibiarkan di lokasi. Putu Wijaya, Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.